Medali pemirsa ke perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer Inc. telah sepakat untuk mengaksusi Global Bloat Therapeutics senilai 5,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 80,2 triliun. Dan Pfizer yang berbasis di New York, Amerika Serikat ini akan membayar 68,5 dolar Amerika untuk setiap saham Global Bloat yang beredar dan nilai ekuititas total kesepakatan tidak termasuk utang sekitar 4,6 miliar dolar Amerika. Pfizer Inc. sepakat untuk mengaksusi Global Bloat Therapeutics Inc. salah satu perusahaan faksin ini siapkan dana senilai 5,4 miliar dolar Amerika atau 80,2 triliun rupiah. Akusisi ini sepakati oleh Global Bloat memberikan patent obat yang baru-baru ini setujui untuk penyakit sel sabit dan dua obat eksperimental lainnya untuk kondisi para langka. Pfizer akan mendapatkan patent obat penyakit sel sabit yang terjual sekitar 195 juta dolar Amerika tahun lalu. Perusahaan formasi tersebut membutuhkan produk baru karena khawatir terkait kondisi pandemi yang mulai berkurang, sehingga mengancam pendapatan mereka dari vaksin COVID-19 dan obat Paxlovid. Sehingga mengancam pendapatan mereka dari vaksin COVID-19 dan obat Paxlovid. Mengutip media setempat, Chief Business Innovation of Pfizer-Pfizer, Amir Malik, mengatakan persiuruhan menarikkan tambahan pendapatan yang disesuaikan dengan risiko sebesar 20 miliar dolar Amerika pada 2030 melalui pengembangan bisnis. Wall Street memperkirakan penjualan terapi penyakit sel sabit Global Bloat sekitar 1 miliar dolar Amerika pada 2026 yang berarti akan meningkatkan bisnis penyakit langka Pfizer. Pfizer memanfaatkan peluang pasar itu melalui advokasi seluruh dunia dan kemampuan penggantian biaya yang telah dibangunnya untuk portfolio penyakit langka termasuk dalam hematologi. Terima kasih telah menonton!